Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan 728 kasus baru. Angka itu disebut kenaikan terbesar dalam satu hari, sehingga jumlah total infeksi menjadi 4.427 orang, termasuk 10 kematian. Sekitar 654 atau sekitar 90 persen dari kasus baru terkait dengan asrama dan 26 lainnya adalah pekerja asing yang tinggal di luar panggilanitar. Sekitar 200 ribu pekerja sebagian besar dari Asia Selatan, tinggal di 43 asrama di seluruh pulau. Banyak dari mereka adalah pekerja konstruksi yang bekerja keras selama berjam-jam, menghasilkan di wilayah 400 dolar hingga 500 dolar sebulan, membangun gedung pencakar langit dan pusat pemberlajaan berkilauan negara-kota. Menyusul kritik terhadap kondisi kehidupan yang buruk di asrama, pemerintah bertindak untuk memindahkan ribuan dari tempat lain, termasuk kompleks terapung. Hal itu guna mengurangi penyebaran corona. Pemerintah juga menyediakan makanan dan layanan pembersihan yang meningkat di asrama karantina, dan membantu menjalankan fasilitas yang biasanya dioperasikan secara pribadi. Menteri Kesehatan Brazil, Louis Henry Quinn mengatakan pada hari Kamis bahwa dia telah dipecat oleh Presiden Jair Bolsonaro. Keduanya kerap bentrok karena tanggapannya masing-masing terhadap pandemi virus corona. Louis mempromosikan isolasi sebagai alat untuk menahan penyebaran virus. Namun, Bolsonaro menganggap itu berlebihan. Pengumuman telah diharapkan selama beberapa hari meningkat jumlah bentrokan antara pasangan dan pandangan mereka yang tampaknya tidak sesuai.